Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atas empat terdakwa yang merupakan mantan Rio Dusun Cilodang, Sekretaris Desa. Kaur perencanaan, pembangunan, dan kaur keuangan akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Cambi. Empat terdakwa kasus dana fiktif Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yakni Edo, selaku Rio Dusun Cilodang, Nana, Kaur perencanaan, pembangunan, Cucun, Kaur Keuangan, dan Bambang, Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019 akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim 20 September 2022 di Persidangan Tipikor, Pengadilan Negeri Cambi. Di persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum bacakan tututan di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni. Terdakwa Edo dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 240 juta rupiah lebih dan telah dibayar sebagian 20 juta rupiah oleh terdakwa berdasarkan bukti setor tanggal 2 Juli 2021 ke rekening pemerintah Dusun Cilodang, subsider pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Sedangkan 3 terdakwa lainnya dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan penjara. Dalam dakwaan, 4 terdakwa diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa Turab dan Draina setahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran 519 juta rupiah. Dari audit yang dilakukan oleh BPKB diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 320 juta rupiah. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama, pasal 2 ayat 1, junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, pasal 3 junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.